Mari kita berdoa, Bapak di surga terima kasih sekali lagi kami masih diberi hidup hari ini, kami masih diberi nafas kehidupan dan hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama menghayati engkau melalui firmanmu. Terima kasih pula karena engkau telah hadir bersama dengan kami, bukan berdasarkan permintaan kami, tapi berdasarkan belas kasihanmu. Oleh sebab itu tolong kami agar kami menghargai semua yang telah engkau berikan kepada kami, baik kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan melalui streaming. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke tangan engkau, biarlah hati kami disatukan oleh engkau sendiri melalui karya roh kudus berdasarkan firmanmu. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini ke tangan engkau, nyatakanlah kehendakmu Tuhan secara khusus bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya ini adalah hari yang ya kembali tadi Pak Johan sudah mendoakan ya hari yang hari-hari ini kembali kita mengalami satu kekagetan ya karena begitu banyak angka, begitu banyak jumlah sehingga akhirnya beberapa gereja termasuk di pusat juga hanya online. Dan minggu depan juga tadi sudah disampaikan bahwa kita hanya akan ada satu ibadah saja dan setelah itu siaran ulangan tidak ada sore lagi. Dan kita tidak tahu sampai kapan ya maka disitulah kita sadar ya bahwa waktu itu memang ditentukan oleh Tuhan. Ya Tuhan lah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Kita boleh punya rencana tetapi wilayah rencana itu adalah wilayahnya Tuhan. Sehingga kita harus menyatukan rencana kita dengan kehendaknya. Baik kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan dari Ibrani pasal yang ke-11. Sudah sekian lama kita membahas mengenai Ibrani pasal yang ke-11. Dan sekarang kita akan membahas setelah kita melihat agak panjang ya mengenai bagaimana peristiwa Musa keluar dari Mesir. Nah sekarang kita masuk ke jaman penggantinya Musa yang namanya bahkan tidak disebutkan di dalam kitab Ibrani ini. Tetapi kita tahu ini adalah era Yusua. Mari kita membuka Ibrani 11. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30 saja ya Ibrani 11 ayat yang ke-30 saja kita akan membaca. Ibrani 11 ayat yang ke-30 mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ibrani 11 ayat 30. 1, 2, 3. Karena iman maka runtuhlah tembok Yiriko setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Nah peristiwa orang Israel mengelilingi tembok Yiriko ini adalah satu peristiwa yang aneh. Ngapain ya mereka melakukan sesuatu yang aneh seperti ini sudah lah. Nah maka kalau kita melihat bahwa apakah orang-orang modern ini selalu melihat kekristenan atau agama secara khusus kekristenan ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Not make sense. Bagi mereka tidak masuk akal lah. Dan juga salah satu penolakan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah dan secara khusus tidak percaya kepada Alkitab baik PL maupun PB adalah bagaimana Alkitab itu penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan dan salah satunya adalah ya dalam kitab Yusua. Dalam kitab Yusua itu kan kita melihat bagaimana kok Tuhan itu begitu tega ya begitu teganya terhadap kota ini sehingga itu dihancurkan sedemikian rupa. Katanya Allah adalah kasih. Kalau gitu dimana kasihnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab ya kita sangat melihat bahwa Allah itu sangat serius dengan kekudusan. Kekudusan mungkin bukanlah topik yang kita sering bicarakan sehari-hari. Karena apa? Karena mungkin kita sudah putus asa duluan. Gue emang gak bisa hidup kudus. Gak tahu bagaimana hidup kudus. Karena hidup kudus itu seringkali ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita melihat PA Bafing ya 2 Rabu yang lalu saya membahas mengenai pengudusan ilahi. Kita bisa lihat itu di Youtube ya di channel Gary Ngagel disitu disebutkan tentang pengudusan ilahi. Dan seringkali saudara kita itu salah mengerti mengenai pengudusan ini. Yang pertama, seringkali pengudusan itu artinya adalah apa? Berarti kita dipisahkan dari orang lain. Berarti kita harus menyendiri, makin menyendiri makin kudus. Itu bukan kekudusan, itu lebih kepada alienasi atau pengasingan diri. Dan kalau kita sudah mengasingkan diri dari dunia ini, apakah ada jaminan bahwa kita itu memiliki kekudusan? Nah yang kedua adalah, yang kedua yang seringkali menjadi pergumulan orang ketika berbicara mengenai kekudusan itu adalah bahwa mereka sudah putus asa duluan ketika berkaitan dengan kekudusan. Karena apa? Karena ya lihat aja kita hari ini apakah murni punya motivasi yang murni ketika kita datang ke gereja? Ada yang mungkin disuruh bocune gitu ya. Ada yang mungkin, eh sudah lah daripada gak bosan di rumah dan seterusnya. Banyak motif-motif kita itu yang tidak kudus bukan? Termasuk saya. Kita selalu berhadapan dengan itu, lalu kita mulai putus asa, aduh aku ternyata tidak sekudus itu. Waktu saya pertama kali bertobat ya di SMA dulu tahun 87, pertama kali saya menerima Kristus itu di camp. Di satu camp, lalu di camp itu kemudian saya menerima Kristus. Dan mungkin bagi kita yang pernah bertobat di camp, nuansa-nuansa kekudusan di camp itu kan wah ya, sangat indah sekali. Dan aura-aura kekudusan itu kan masih ada di hari-hari beberapa hari setelah camp. Dan camp itu waktu liburan. Dan setelah masuk baru disitu kita tahu betapa kudusnya kita, bukan betapa kudusnya kita. Ternyata susah banget, ternyata saya tenggelam kembali di dalam nyontek misalnya. Dia tenggelam lagi di dalam pikiran-pikiran yang gak beres ya sebagai anak remaja dan seterusnya. Jadi kita berpikir bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang aduh impossible lah. Sehingga kita udah gak usah ngomongin itu. Sehingga akhirnya kita, akhirnya ignore atau mengabaikan kekudusan. Padahal kekudusan itu sangat penting bagi Allah. Kalau kita perhatikan, ketika Yesaya didatangi oleh malekat. Malekat itu berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tampai tiga kali. Padahal God is love. Kenapa gak dikatakan, kasih, kasih, kasihlah Allah. Kenapa kudus? Karena disitulah esensi dari kekudusan. Dan Nabi Yesaya langsung melihat bahwa mulutnya itu kan kotor. Langsung itu dibersihkan oleh malekat itu. Dan dipakai oleh Tuhan. Nah jadi saudara, sebetulnya pengudusan itu apa sih? Dan mengapa pengudusan itu menjadi tema bagi kitab Yesua? Ternyata itu bukanlah sesuatu yang bersifat violence atau kekerasan. Tetapi itu berkaitan dengan kekudusan. Dimana kekudusan itu bukan lagi topik di hari ini, saudara. Seringkali orang sudah tidak berbicara mengenai kekudusan. Hal-hal yang porno pun bahkan mungkin kita ucapkan di dalam sambil cekikan, sambil ketawa, tanpa ada satu sense bahwa itu memang salah. Nah mari kita akan melihat kitab Yesua ini, saudara. Dan tema kita hari ini adalah mengenai pengudusan kota. Nah kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 tadi, peristiwanya pasti bukan di kitab Ibrani. Pasti di dalam pernyinan lama, yaitu di dalam peristiwa jatuhnya tembok Yeriko. Itu kalau kita melihat di dalam, kita melihat ke dalam kitab Yesua, pasal yang ke-6. Kita akan melihat nanti beberapa bagian dari Yusua, pasal yang ke-6 dan beberapa bagian di dalam kitab Yusua. Namun sebelumnya, mari kita melihat slide di depan. Saya akan menunjukkan beberapa hal mengenai pengudusan kota ini. Ini adalah tema kita, yaitu pengudusan kota. Dan ini adalah di mana Yeriko. Kita melihat peta yang kanan itu saya ambil dari Google Map. Itu Tel Yeriko, Tel itu adalah hill atau bukit ya, Yeriko. Di kisaran seperti itu. Lalu yang kiri, itu adalah wilayah, kalau di peta itu adalah West Bank atau tepi barat. Satu wilayah yang juga sering terjadi konflik di sana, saudara. Nah, saudara, apakah Yeriko itu benar-benar ada? Menurut penelitian para arkeolog, saudara, kita melihat bahwa inilah yang kira-kira merupakan sisa-sisa dari tembok Yeriko. Dan itu jaraknya, atau kalau saya menghitung, itu kira-kira besarnya itu 8. Tapi, saudara, ini temboknya tinggi sekali sekitar, kalau menurut para arkeolog, kalau dihitung-hitung tingginya itu sekitar 9 meter. Jadi tinggi sekali untuk ukuran zaman itu. Dan terdiri dari dua lapisan. Terdiri dari dua lapisan, tembok. Ini adalah sisa-sisa dari eksterior retaining wall, yang dalamnya itu adalah interiornya. Jadi eksterior dan interior yang jaraknya antara satu tembok ke tembok lain, kurang lebih 3 sampai 5 meter. Dan juga tebalnya itu kurang lebih 4 meter, yang dalam itu adalah lebih kecil sedikit. Jadi memang besar sekali, kuat sekali benteng ini. Dan benteng ini tentu saja, saudara, tidak mungkin hanya bisa dihancurkan dengan dikelilingi saja. Maka, dari situ kita bisa melihat, saudara, bahwa maksud Tuhan melalui orang Israel, yang dipimpin oleh Yosua saat itu, maksud utamanya adalah bukan, ini tuduhan orang modern, adalah genosida. Itu pemberantasan orang-orang kanaan. Mereka ingin menghancurkan karena kekejaman mereka dan seterusnya. Tetapi, saudara, intinya itu adalah pengudusan. Nanti kita akan melihat mengapa saya mengambil kesimpulan demikian. Nah ini kalau misalnya dimodernkan dengan komputer, kurang lebih ini adalah dari kota Yiriko ini, atau tembok ini, atau benteng ini, saudara. Jadi kurang lebih sedemikianlah. Nah, jadi, saudara, Anda bisa bayangkan bahwa di hari pertama mereka keliling sekali, dan di hari terakhir, saudara, mereka harus keliling 7 kali. Itu rombongan orang begitu banyak, mereka harus bawa tabut itu, ini lelahnya luar biasa, saudara, mengelilingi yang tembok atau benteng sebesar ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah why? Kenapa, saudara? Kenapa mereka itu harus masuk ke kanaan? Kalau kita memperhatikan, saudara, Allah ini sekali lagi serius dengan rencana masuknya orang Israel ke kanaan ini. Ini sudah dibicarakan di dalam kitab imamat pasal 18. Di dalam imamat 18, ayat yang ketiga di sana dikatakan, Janganlah kamu perbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu perbuat seperti yang diperbuat orang di tanah kanaan, ke mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi, saudara, imamat 18 ini menunjukkan dua hal, masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah di Mesir. Dan mereka itu sudah ada di Mesir itu totalnya itu sekitar 400 tahun. Kalau tambah Yusuf, jadi 430 tahun. Jadi, mereka itu sudah mengenal habit, sudah mengenal kebiasaan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang seringkali kita lupakan adalah kalau kita ibadah, oh ibadah cuma hari minggu, oh ibadah kalau pede saja. Tapi kita lupa, Saudara, bahwa seringkali yang mengubah kita itu bukan ibadah yang cuma 52 kali dalam satu tahun. Kan minggu kan 52 minggu. Tetapi adalah habit. Itu adalah kebiasaan. Kebiasaan kitalah yang mengubah kita. Yang membuat kita ini menjadi orang yang seperti apa. Habit. Nah, jadi, Saudara, saya kan juga pernah mengkotbahkan bagaimana makan, minum, dan mengenang Allah. Bahwa Allah ingin dirinya diingat melalui hal-hal yang berkaitan dengan sesehari. Maka kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tidak punya ritual-ritual khusus. Dan untuk ritual itu, perhatikan enggak, di dunia ini, biaya ritual itu mahal. Biaya agama itu mahal banget loh, Saudara. Tetapi kekrisnan itu jauh lebih mahal lagi. Makanya yang bayar pun Kristus, bukan kita. Maka ada lagu Jesus yang membayar semua. Memang biaya agama itu mahal. Biaya untuk berrelasi dengan Allah itu begitu mahalnya. Tetapi mahal itu harus dibayar dengan apa? Tidak mungkin dibayar dengan duit kita. Kita mau punya 500 triliun sekalipun, Saudara, tidak bisa membayar diri kita untuk bisa sampai kepada Tuhan. Kalau kita ke Amerika, kita bisa beli tiket, kita bisa urus paspor, kita bisa sampai ke sana, Saudara. Kita bisa beli tiket. Tapi ke surga, ke rumah Bapak, itu belinya seperti apa? Pakai apa? Nah, disitulah kemudian dari pihak surga, yaitu Kristus turun ke dalam dunia. Yang surga turun. Maka ada lagu Heaven came down and glory filled my soul. Surga yang turun itu. Dan glory filled my soul. Jadi, Saudara, kita melihat bahwa biaya keagaman itu begitu mahal. Memang mahal. Nah, maka di dalam PL itu, Saudara, itu mereka itu harus melakukan begitu banyak hal. Tetapi itu untuk menunjukkan, lihat susahkan, makanya kemudian di dalam PL, apa yang diatur oleh Taurat, itu dikenapi di dalam Kristus. Nah, jadi sekali lagi, setelah kita percaya kepada Kristus, ternyata keagamaan kita itu begitu simpelnya. Sifatnya reminding, mengingat. Melalui makan, minum, mandi. Ya enggak? Kita mengenang kasih Allah melalui apa? Pengorbanan Kristus melalui makan, melalui minum. Kita juga setiap hari membasuh. Maka setiap peristiwa sesehari kita, itu membawa kita untuk mengerti bahwa Tuhan ketika kita cuci tangan, kita kan rajin cuci tangan di setahun belakangan ini, saudara ya. Kita rajin cuci tangan dan kita ingat bahwa ini bukan hanya tangan kita dari virus, tetapi juga hidup kita dari dosa. Maka pembasuhan itu mengingat kita kepada Tuhan. Ketika kita makan, kita sadar bahwa Tuhan sangat baik, sehingga ada ayam yang dikorbankan demi kelangsungan hidup manusia. Sehingga ada ayam, ada sapi, ada kambing yang mencurahkan darahnya untuk kita loh. Itu adalah penanda, tetapi puncaknya adalah pada Kristus. Itu urusan fisik, itu urusan makan, urusan dosa bagaimana? Sampai urusan dosa pun diurus oleh Tuhan. Maka disitulah kita mengingat belas kasihan Tuhan melalui peristiwa sesehari. Kebiasaan sesehari. Nah kebiasaan Mesir seperti yang di dalam Imamat 18 E3 tadi, itu seperti apa? Dan ternyata kebiasaan Mesir yang telah mereka lewati itu selama hampir 40 tahun, lalu kemudian mereka akan masuk ke dalam tanah yang baru. Itu tanah kanaan. Orangnya berbeda, bangsanya berbeda, habitnya sama. Karena mereka adalah manusia-manusia yang berdosa. Maka orang Israel harus keluar dari Mesir meninggalkan habit itu. Dan setelah itu mereka masuk kanaan, tetapi di kanaan juga punya habit yang baru. Nah disitulah mereka harus waspada. Nah saudara, kita kembali kelihatan disitu saudara. Kalau di dalam Imamat 18 ayat yang ketiga dikatakan bahwa lihat nih, orang di kanaan kemana aku akan membawa kamu, jangan hidup menurut kebiasaan atau menurut habit mereka. Nah inilah kita akan melihat juga daftar dari Imamat pasal yang ke-18 ini. Mengapa mereka harus masuk ke tanah itu dan mengapa tanah itu harus dikuduskan. Mirip seperti sebelum saya naik tadi, dikuduskan dulu. Oleh Pak Johan ya. Sehingga ya lumayan bersih lah dia. Sehingga agak terbebas dari virus berarti saya virusnya. Nah jadi saudara, kita melihat bahwa sebelum mereka masuk itu, mereka diingatkan inilah kebiasaan kebiasaan dari orang kanaan. Kita melihat saudara, betapa kalau memperhatikan ya, di dalam, ini mungkin kecil sekali tulisannya, tapi kalau kita melihat saudara, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa mereka punya kebiasaan yang sangat cabul sekali. Ini menghampiri seorang kerabat terdekat untuk meningkapkan auratnya. Nomor ayat yang ke-7, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Bayangkan seorang anak laki-laki kepada istri dari ayah itu berarti ibunya sendiri. Kemudian ayat 8 dikatakan, aurat seorang istri ayahmu. Kalau ayahnya itu punya istri yang berikutnya, demikian juga sang anak bisa menyingkapkan aurat istri dari ayah, istri dari ayahnya yang lain. Kemudian ayat 9 mengatakan, aurat saudara perempuan. Bayangkan saudara, inilah habit mereka, inilah kebiasaan mereka. Di dalam ayat 10 dikatakan, aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Ini berarti seorang kakek kepada cucunya. Anda bisa bayangkan saudara, inilah habit mereka. Inilah habit yang sering mereka lakukan. Kalau di Mesir punya habit yang kurang lebih seperti ini. Tapi di kanaan juga demikian. Maka kemudian juga di ayat 11 dikatakan, bagaimana mereka sangat cabul sekali. Ayat 11 mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu. Ayat 12 mengatakan aurat saudara perempuan ayahmu. Ayat 13 mengatakan aurat saudara perempuan ibumu. Itu berarti sama budenya, sama tantenya. Kemudian ayat 14 aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Ayat 15 aurat menantumu perempuan. Ayat 16 aurat istri saudaramu laki-laki. Inilah habit mereka saudara. Dan ini sudah berlangsung begitu lama. Nanti kita hitung berapa lama jaraknya dan sebetulnya kanaan itu siapa. Kita juga melihat saudara bahwa jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Ayat 18 yaitu madu kakaknya untuk menyingkapkan aurat di samping kakaknya. Jadi di samping kakaknya saudara. Kemudian ayat 19 seorang perempuan pada waktu cemarkainnya. Ada dua saudara. Kalau kita belajar dari kitab imamat itu bagaimana cara mereka menjaga kesehatan. Itulah dua masa dimana seorang perempuan cemarkainnya adalah maafkan. Yang pertama setelah melahirkan. Yang kedua adalah dalam menstruasi setiap bulan. Dan mereka tidak peduli dengan hal itu saudara. Kemudian ayat 20 bersetubuh dengan istri sesamamu. Inilah sebuah perselingkuhan. Dan juga kita melihat saudara di dalam ayat yang ke-21 dalam ayat 21 janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloh. Inilah persembahan anak. Saudara kalau kita membaptiskan anak melalui simbol air itu adalah satu simbol pengudusan membawa anak itu kepada persekutuan di dalam gereja dan persekutuan dengan alat tritunggal. Tapi mereka tega-teganya inilah bukan hanya bad parenting tapi evil parenting. Bagaimana mereka mempersembahkan anak itu kepada dewa. Kemudian ayat 22 jangan tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. inilah yang sudah terlihat di kota Sodom. Sehingga ada muncul istilah Sodomi dan ini muncul lagi padahal Sodom sudah dihancurkan tapi dosa itu selalu ada di dalam diri manusia sehingga orang-orang yang tidak tahan dengan seksualitasnya bahkan bersetubuh dengan laki-laki itulah homoseksual ayat 23 itulah zufilia yaitu berhubungan seksual dengan binatang Anda bisa bayangkan hal-hal seperti ini herannya masih terjadi sampai kini maka manusia tidak pernah bertobat sebagian besar manusia tidak pernah bertobat inilah yang diingatkan oleh Allah ya kepada mereka maka di dalam ayat 24 dikatakan janganlah janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis inilah bangsa yang begitu najisnya saudara nah saudara kalau kita melihat bahwa mereka itu kan dari Mesir dan harus masuk ke tanah kanaan dan itu berlangsung selama 40 tahun Musa tidak sampai tanah kanaan lalu ada generasi awal yang kebanyakan dari mereka itu mati kecuali beberapa segelintir orang termasuk Yusua dan setelah itu ada yang lahir di dalam perjalanan mereka dan generasi kedua inilah yang kemudian akan masuk ke dalam tanah kanaan namun saudara sebetulnya sejak kapan kanaan itu jahat ya sejak kapan kanaan itu jahat dan siapakah kanaan itu maka kalau kita melihat kembali di slide ini saudara bahwa kita melihat bahwa kanaan itu sudah disebutkan di dalam kejadian pasal yang ke sembilan ayat 21 dan disitu ayat 21 mengatakan setelah ia minum anggur mabuklah ia dan ia yaitu Nuh telanjang dalam kemahnya maka ham bapak kanaan itu melihat aurat ayahnya dan dia diceritakan kepada saudara-saudaranya di luar ya ayat 23 mengatakan sesudah itu Sam dan Yafet mengambil selai kain dan mementangkan pada bahu mereka berdua lalu mereka berjalan mundur mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak dapat tidak melihat aurat ayahnya jadi saudara melihat aurat ayah itu adalah sesuatu aduh malu papa itu kan begitu terhormat lalu ayahnya itu telanjang lalu herannya saudara ham dan disebut itu bapak kanaan nah saudara kanaan itu lang ayah 24 dikatakan setelah nusadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak buksunya kepadanya ia berkata terkutuklah kanaan kok sudah dikutuk ya ini berarti saudara bahwa kanaan sudah ada dan ada seorang penasir misalnya yang mengatakan bahwa kemungkinan nuh itu nuh itu kan setelah keluar dari bahtera itu dan kita tidak tahu saudara keluar dari bahtera sampai durasi nuh mabuk itu berapa lama gak mungkin kan hari ini keluar besok mabuk itu ada mungkin ada durasi mungkin sekitar berapa tahun atau bahkan berapa puluh tahun dan nuh itu ternyata menjadi seorang yang menanam anggur dan kemungkinan nuh tidak tahu anggur itu memabukkan kalau banyak-banyak kanaan tahu cucunya nah disinilah saudara cucu mempengaruhi engkongnya kakeknya untuk mabuk nah dari situlah kemudian nuh itu ternyata tidak tahu bahwa anggur itu begitu memabukkan dan kemudian akhirnya itu dipengaruhi oleh kanaan maka begitu dia sadar terkutuklah kanaan jadi saudara kanaan itu adalah cucu dari nuh ya bapaknya itu adalah ham dan dari perilaku ham kita tahu ham itu ternyata orang yang tidak respek perhatikan disini orang sudah mendapatkan kasih ke dunia sebesar itu tetap tidak respek terhadap Tuhan padahal waktu mereka masuk ke dalam bahtera itu itu seluruh manusia sisa delapan orang nuh istri tiga anaknya dan tiga mantunya delapan orang selebihnya adalah binatang diselamatkan dan mereka diselamatkan dari satu peristiwa yang horor sekali dan ketika nuh keluar maka dia membangun mesbah karena dia bersyukur lalu Allah memunculkan pelangi ham melihat pelangi juga gak ya ham melihat penyertaan Allah itu tanda atau simbol penyertaan Allah itu juga gak ya dia lihat tapi tidak menghargai maka dari sini kita belajar tidak semua orang tahu anugerah tapi menghargai anugerah tidak semua orang mendapatkan kebaikan Allah lalu menghargainya seringkali bahkan sudah tahu Allah baik oh malah gampang dikerjain makin kurang ajar dan itulah kita maka kita harus belajar kita harus belajar mengerti bahwa Tuhan itu baik adalah karena memang dia baik dan dia ingin yang terbaik bagi kita namun seringkali kebaikan Allah itu kita permainkan belas kasihan Allah kita permainkan dan itu yang terjadi pada ham maka salah satu simbol salah satu penanda bahwa dia tidak menghormati Tuhan adalah dia tidak menghormati ayahnya maka ketika ayahnya telanjang dia santai bukan hanya santai kalau kita melihat satu lukisan yang diekspresikan oleh Giovanni Bellini yang dilukis tahun 1515 dengan judul Drunkenness of Noah kita bisa melihat inilah lukisan dari Bellini tahun 1515 kita perhatikan saudara Sam dan Yafet itu berpaling tapi perhatikan yang tengah cekikikan ketawa dan disinilah kita sadar saudara bahwa ham sangat tidak menghargai Allah ditandai dengan dia tidak menghargai ayahnya karena ayahnya adalah orang yang dipercayakan Tuhan itu membangun bahatera itu dan itu dibangun begitu lama di tengah lebekan di tengah hujatan orang tetapi kemudian akhirnya nuh taat keseluruhannya saudara maka Sam dan juga Yafet menghormati ayahnya ini maka ketika ayahnya telanjang itu dia menutup dengan tidak mau melihat tapi ham tidak nah saudara kalau kita hitung-hitung kalau kita hitung-hitung dari peristiwa kanaan dari peristiwa kanaan ini lanjut lagi panjang sabarnya Allah terhadap kanaan itu seperti apa nah kita melihat satu persatu prosesnya yang pertama dari Nuh sampai Abraham ya kan tadi kita melihat ini peristiwa Nuh dari Nuh kemudian lahir keturunan keturunan-keturunan setelah air bah itu nanti muncul Abraham dan jaraknya itu adalah 422 tahun kemudian lanjut lagi dari Abraham ke Israel ya dari Abraham ke Israel kita melihat jaraknya itu adalah 430 tahun orang Mesir di Israel itu 400 tahun tapi 30 tahun itu adalah plus Yusuf jadi Yusuf sudah masuk ke dalam tanah itu di Mesir dan setelah itu mereka menjadi satu bangsa di sana lalu kemudian mereka pindah ke Mesir nah disitu sampai 430 tahun dan setelah itu kita melihat bahwa Musa memimpin 40 tahun dan setelah itu Yusuf jadi kalau di total dari kanaan masih bersama Nuh sampai Musa itu adalah berapa tahun kita lihat itu adalah 892 tahun 892 tahun ini hitungan kasarnya tetapi kalau kita melihat bahwa Nuh masuk ke dalam Bahtera itu umur 600 masuk Bahtera umur 600 dan dia masih setelah peristiwa airbah itu masih hidup 350 tahun jadi totalan usia Nuh adalah 950 tahun jadi harusnya si kanaan sudah ada ya itu di dalam 350 tahun masa Nuh hidup itu ini berarti saudara bahwa dari Nuh sampai Yosua eh sampai mereka nanti sampai Musa maksud saya itu lebih dari 800 tahun yaitu mungkin 900 tahunan itu berarti hampir satu milenium jadi kalau orang-orang modern yang tidak mau percaya kepada Alkitab melihat ala PL itu kejam ala PL itu marah tukang marah tukang ngamuk tapi kita harus melihat ala itu adalah ala yang panjang sabar dari kekurang ajaran kanaan sampai nanti mereka masuk ke dalam tanah kanan itu jaraknya hampir satu milenium dan satu milenium itu ala berpanjang sabar ala berpanjang sabar ala berpanjang sabar terhadap manusia itu yang sering kita lupakan dan kalau kita perhatikan seberapa banyak dosa yang masih tersimpan di dalam diri ini mungkin kemarahan mungkin kebencian mungkin dosa yang sedang kita rencanakan hari ini dan heran yang kita masih hidup kita masih dapat melihat kasih karunia ala segitu panjang sabarnya ala terhadap kita sebetulnya juga maka kita melihat bahwa di seluruh sejarah ini kita melihat the grace ala yang berpanjang sabar ala yang berkasih karunia terhadap manusia dan sampai masuknya mereka kekanaan itu menunjukkan bahwa ala itu berpanjang sabar kepada manusia nah kalau kita bandingkan saudara kita kembali ke slide kalau kita bandingkan dengan ini saudara ini penyakit apa sini ada pak dokter penyakit apa ini pak dokter ya inilah yang disebut sebagai lanjut ini gak kurang berjalan ya French disease atau yang disebut sebagai syfilis lanjut lagi tahun 1530 nama syfilis pertama kali digunakan dan ini adalah disebut sebagai cacar hebat atau great fox lanjut lagi dan pengobatan efektif pertama itu dikembangkan di tahun 1910 dan konfirmasi keaktif efektifannya tahun 1943 jadi jaraknya berapa sekitar 450 tahun dan kalau kita perhatikan saudara itu French disease itu sebelum reformasi dan era-era itu adalah era-era ketika di abad ini saudara orang Eropa itu mulai pergi dengan kapal ke berbagai negara ke berbagai benua mereka mulai inilah kekuatan dari teknologi dari orang-orang Eropa yang kemana-mana ada yang ke Amerika Latin ya kemudian ada yang ke Asia dan seterusnya saudara tetapi mereka kemana-mana bukan menyebarkan injil menyebarkan penyakit itulah syfilis dan bayangkan saudara ini adalah salah satu gambar salah satu contoh bagaimana penyakit syfilis ini terjadi itu seperti orang kena cacar tapi ini great box ini hebatnya luar biasa sampai 450 tahun kemudian ditemukan syfilis dan setelah itu orang berdosa lagi ada obatnya sudah lah nyantai aja lihat saudara ya manusia tidak pernah berubah sampai kemudian tahun 1981 AIDS muncul dan sampai hari ini ada obatnya belum belum AIDS selesai corona pula sekarang dan belum ada obatnya yang ada cuma vaksinnya itu pun juga tidak menjamin orang yang kena vaksin orang yang kena vaksin atau sudah di vaksin itu akan terhindar dari corona wow kita merhatikan saudara di sepanjang sejarah kita hanya melihat Allah yang sabar 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 terhadap dosa-dosa manusia penyakit syfilis itu terjadi karena keliaran seksual juga yang terjadi kapan kita sudah lihat itu tadi di imamat pasal lekat 18 itu ribuan tahun saudara itulah dosa esensi dosanya tetap sama situasinya yang berbeda tetapi Tuhan ingin berbicara dan pelaskasian itu tetap nyata maka kalau kita melihat saudara selalu Allah itu mendelay maka kalau kita melihat disini saudara lanjut lagi kalau kita memperhatikan dan saya menyebut Allah itu adalah Sang Dilei coba kita perhatikan sekarang ke kitab Yosua dalam Yosua pasal yang ketiga dalam Yosua pasal yang ketiga ya Yosua pasal tiga disitu disebutkan peristiwa mengenai mereka menyeberangi sungai Yordan jadi mirip seperti yang terjadi pada Musa bahwa Musa menyeberangi Red Sea kita pernah bahas itu juga tetapi Yosua menyeberangi sungai Yordan dan apa efeknya apa efeknya terhadap orang-orang Kanaan setelah mereka menyeberangi sungai Yordan itu kita melihat di dalam Yosua pasal yang kelima dalam Yosua pasal yang kelima ayat pertama dikatakan ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang tawarlah hati mereka tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu nah dari situlah saudara kita sadar bahwa melihat peristiwa itu mereka tawar hati dan kalau kita melihat kalimat dari Rahab sebetulnya mereka tahu orang Israel itu siapa sebetulnya mereka tahu kabar dari jauh itu loh ada bangsa yang disertai oleh Allah dan Rahab dari jauh percaya kepada iman itu tapi mayoritas orang disana tidak percaya dan ketika mereka sudah tawar hati apa yang dilakukan saudara kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima ayat yang kedua mereka sudah tawar hati mereka sudah takut kalau kita berantem sama orang belum-belum orang itu sudah takut itu 90% kemenangan dan mereka sudah takut dengan orang Israel itu tetapi apa yang terjadi malah disuruh sunat saudara perhatikan gak apakah maksud Allah ingin menyerang dan menghabisi orang-orang itu Allah delay sudah hampir satu milenium dan mereka sudah ada di depan sudah berhadapan mengeringkan sungai Yordan itu masih delay juga Allah itu untuk menunjukkan hey aku berbelas kasihan terhadap kamu lihat itu ada orang yang sudah seperti Rahab yang sudah percaya kepada aku aku adalah Allah yang baik tetapi Allah yang juga tidak bisa membiarkan ketidakudusan yang tidak bisa membiarkan dosa dosa mereka sudah keterlaluan itu sudah diungkapkan di zaman Musa di dalam kitab imam tadi tapi mereka tidak juga bertobat karena mereka tidak perlu ada pertobatan dan mereka menikmati dosa mereka maka saudara delay-nya juga aneh sekali yaitu sunat kalau kita perhatikan ayat yang kedua Yosua 5 ayat yang kedua Yosua 5 ayat yang kedua pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya bikin pisau dari batu 40 tahun di Padanggurun mereka tidak punya tempat yang menetap maka sangat mustahil bikin industri contohnya adalah industri tembaga atau besi untuk bikin senjata dan kalau kita lihat kitab kejadian orang sudah bisa bikin senjata orang sudah bisa bikin sesuatu yang bersifat dari besi itu Israel gak punya dan bayangkan saudara sunat pakai batu Anda bisa bayangkan itu higienisnya itu seperti apa itu sangat tidak sehat bukan dan kira-kira saudara sembuhnya berapa lama di hari ini dengan teknologi laser misalnya itu sunat itu mungkin dalam beberapa hari tetapi mereka ini berapa lama di zaman itu ingat saudara mereka itu berkeliling selama 40 tahun itu berarti faktor higienis itu sangat bermasalah di dalam diri mereka dan orang-orang yang nomaden pindah-pindah itu pasti tidak stabil hidupnya dibandingkan dengan orang yang ada di kota yang ada di satu tempat yang permanen dan herannya saudara mereka suruh sunat dan kenapa dibilang kedua kalinya bukan berarti mereka disunat dua kali coba kita melihat di dalam ayat yang ketiga Yosua 5 ayat yang ketiga lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya orang Israel itu di bukit kulit katan sampai disebut sebagai bukit kulit katan kulit katan atau foreskin itu karena apa saudara anda bisa bayangkan berapa juta orang dan disunat pada hari itu itu sisa dari kulit itu kulit katan itu dibuang kemana saudara ya mungkin dikuburkan tetapi betapa horornya saudara inilah yang disebut sebagai sunatan massal massal ini nah saudara kalau kita memperhatikan sunat sunat bahasa inggrisnya itu apa bahasa inggrisnya adalah circumcise circum itu satu akar kata dengan circle circle itu artinya di tengah jadi saudara alat kelamin kita itu akan ada letaknya di tengah jadi kalau kita pernah lihat gambar Leonardo da Vinci orang itu dibalik-balik muter itu circle-nya itu adalah di alat kelamin jadi alat kelamin itu juga yang akan menghasilkan keturunan bukan nah maka kalau kita perhatikan juga ini menjadi misteri bagi saya kenapa ya salah satu bagian dari alat kelamin pria disebut sebagai testis kenapa disebut sebagai testis dan testis itu satu akar kata dengan apa testament perjanjian nah maka saudara alat sangat serius dengan seksualitas tapi orang kanaan bahkan juga orang Israel sendiri adalah orang-orang yang brutal terhadap seksualitas kalau kita perhatikan mundur lagi kita melihat ya dalam kita bilangan kalau kita melihat kita bilangan pasal 23 kalau kita ingat mungkin sejak sekolah minggu kita pernah dengar bagaimana balak meminta Biliam untuk mengutuki Israel hasilnya apa saudara Biliam gak jadi kan malah memberkati Israel tetapi Israelnya bagaimana saudara setelah justru setelah memberkati Biliam memberkati Israel bilangan pasal 25 mengatakan apa dalam bilangan pasal 25 di ayat yang pertama saja sudah terlihat sementara Israel tinggal di sitim mulailah bangsa itu berjinah dengan perempuan perempuan Moab mereka mungkin siap kalau perang tapi mereka tidak siap dengan perempuan artinya apa dengan perjinahan iblis itu pinter nah seringkali saudara kita itu siap dengan hal yang besar tapi lupa dengan hal yang kecil dan kita selalu tersandung sama kerikil bukan kalau kita lihat batu kali setinggi dua meter kita pasti akan menghindar tetapi kita hampir tidak menghindar bahkan tidak sadar ketika ada kerikil kita naik sepeda bisa kepleset dan gara-gara kepleset itu mungkin kita bisa patah tulang belakang mungkin kita bisa cacat untuk selamanya hanya karena perkara kerikil bahkan mungkin ada pesawat bisa jatuh hanya karena ada satu komponen yang rusak dulu saya waktu masih di radio itu ada satu komponen di pemancar radio itu komponen itu gak ada di Indonesia adanya minimal di Singapura dan komponen sekecil itu harganya 2 juta waktu tahun 2000 mahal sekali dan gara-gara komponen itu siaran gak bisa berjalan hanya perkara yang kecil nah saudara seringkali kita mengabaikan hal-hal seperti ini termasuk masalah seksualitas di dunia ini orang bisa menghormati sesama manusia tetapi bisa tidak menghargai pernikahan bisa tidak menghargai seksualitas padahal seksualitas itu begitu pentingnya maka kalau kita melihat misalnya saja dalam maliaki kita melihat di dalam maliaki pasal 2 ayat 15 maliaki pasal 2 ayat 15 dikatakan bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya artinya apa saudara setiap anak yang lahir itu memang hasil penyatuan antara sperma dan sel telur tetapi itulah keturunan ilahi dimana kita seharusnya mendidik anak itu mengerti kehendak Tuhan karena dia anak itu segambar serupa dengan Allah nah kata keturunan ilahi ini perjanjian lama kan dalam bahasa Ibrani tetapi ada terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani nah bahasa Yunani untuk keturunan ilahi itu adalah apa sperma ton teon teon itu Allah sperma seperti kita tahu saudara itu menjadi istilah sampai hari ini sperma ton teon itu berarti saudara maka sangat tidak mengherankan sebelum ada pernikahan itu ketika relasi seksual antara laki dan perempuan dan itulah sebabnya mengapa harus ada sunat karena sunat itu tanda kesucian akan ada keturunan dari situ maka tanda kesucian itu bahwa kamu harus menghasilkan keturunan yang takut akan Tuhan ditandai dengan dari alat kelamin pria di sunat dan di sunat itu mencurahkan darah maka disitu ada simbol pendabusan disitu ada simbol pengudusan di dalam sunat dan itu telah dikerjakan oleh Kristus maka kita orang Kristen tidak wajib lagi sunat tetapi Rasul Paulus mengatakan itu kita sunat di dalam hati kita maka saudara perhatikan betapa seriusnya dan mengapa tandanya sunat dan itu sejak zaman Abraham sejak zaman Abraham jadi kita lihat saudara itu dari Abraham sampai ke Yosua itu berapa dan mereka sudah melupakan tradisi itu karena janji kepada Abraham ada dua pertama janji tanah dan mereka akan masuk ke dalam tanah itu yang dijanjikan itu yang kedua janji mengenai keturunan dan satu-satunya cara untuk menghasilkan keturunan adalah dengan melakukan relasi seksual dan untuk melakukan relasi seksual itulah kemudian harus ada sunat sebagai tanda bahwa ini harus menghasilkan umat yang kudus sehingga di zaman modern saudara ketika relasi seksual itu terjadi ada di tengah sebagai saksi yaitu testis serius sekali Tuhan itu berkaitan dengan kekudusan tapi orang Israel brutal terhadap kekudusan orang Mesir brutal terhadap kekudusan dan orang Kanaan kita sudah lihat betapa brutalnya mereka soal kesucian itu soal kekudusan itu dan disitulah saudara mengapa masuknya mereka ke Yiriko ini bukanlah masalah peperangan tapi ini adalah masalah keimaman ini berkaitan dengan kekudusan maka sebelum mereka masuk herannya sunat dan itu pasti akan melemahkan mereka karena teknologi zaman dulu apalagi pakai batu yang kedua teknologi belum besar waktu itu maka itu akan sangat sulit sekali untuk kering dan mereka tidak permanen tinggal mereka masih nomaden dan kira-kira habis orang-orang di Yiriko itu melihat gentar melihat mereka itu mengeringkan sungai Yiriko itu Tuhan mengeringkan sungai Yiriko eh sungai apa tadi Jordan itu ya lalu setelah itu apa saudara setelah itu mereka sunat kira-kira sikap mereka kayak apa ya lihat ya mereka mentertawakan kebaikan Tuhan sebenarnya ketika Tuhan kasih delay mereka marah melecehkan mereka malah meremehkan buktinya apa buktinya gak tobat juga loh dan kita melihat saudara kenapa ini juga berkaitan dengan pengudusan karena nanti kita melihat peran imam justru lebih besar daripada peran militer nah kita lihat ke slide lagi saudara di poin yang ketiga dari ini tadi adalah kalau sunat itu artinya apa saudara itu artinya adalah suatu pengudusan kelamin jadi Israel terlebih dahulu harus melakukan pengudusan kelamin dan kalau kita perhatikan saudara sunat itu dilakukan menjelang paskah itu dapat kita lihat dalam Yosua 5 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya lalu pada hari sesudah paskah mereka makan hasil negeri itu dan seterusnya menjelang paskah ini mereka harus dikuduskan dan pengudusan pertama ini adalah pengudusan kelamin mereka sendiri karena Tuhan juga tahu orang-orang ini pun adalah orang-orang yang brutal terhadap seksualitas lanjut lagi jadi saudara disini Tuhan tidak berniat menghancurkan dan kita melihat peran imam yang sangat besar dan ini justru menggelikan bagi orang-orang kanaan lanjut lagi jadi imam waktu itu mewakili dari kemarahan Tuhan imam mewakili dari pengudusan yang hendak Tuhan nyatakan dan kita lihat lanjutnya sebelum mereka masuk di dalam Yosua pasal yang ke-6 ini sebelumnya ada satu catatan kecil di dalam kitab Yosua 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ketika Yosua berjumpa dengan yang disebut Panglima Bala Tentara Tuhan ketika ayat 13 dikatakan Yosua 5 ayat 13 ketika Yosua dekat diriku ia melayangkan pandangannya dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depan dengan pedang terhunus di tangannya Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya kawan-kawan kau atau lawan lalu sosok itu menjawab bukan tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan sekarang aku datang lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini baru ayat 15 disitu dikatakan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus perhatikan sih bahwa tadi sudah pengudusan diri mereka simbolnya adalah malai sunan sekarang pengudusan pemimpinnya juga dan pengudusan seluruh manusianya pengudusan motif mereka ini berkaitan dengan kekudusan jadi ini urusannya adalah kekudusan Allah tidak bisa toleran terhadap dosa Allah tidak mungkin bisa menerima dan kalau kita perhatikan setiap dosa itu punya efek sama seperti setiap kita tidak pakai masker pasti kita akan berefek kepada sekitar kita yang mungkin kita akan menularkan orang-orang di sekitar kita dosa juga begitu virus begitu dosa juga begitu maka saudara kalau kita suka cabul biasanya kita juga akan ngajak orang lain untuk kecabul dan itu saudara kecabulan itu kita sudah lihat daftarnya dan sudah berlangsung hampir seribu tahun itu berarti sudah memberikan efek yang dampak yang merusak dan bukan hanya merusak satu kota itu juga kota-kota berikutnya bayangkan saudara kalau Tuhan diam saja dengan hal ini itu sama kalau maafkan anak kita cabul kita jamin aja gak apa-apalah nanti juga tobat sendiri eh gak bisa begitu bukan kalau kita tidak marah berarti kita tidak peduli kalau kita tidak menegur anak kita berarti kita tidak sayang dengan anak itu maka kalau kita memang sayang maka sayang itu satu paket dengan pendisiplinan bukan kita tidak bisa nah seringkali saya pernah tanya kepada anak-anak kalau digambarkan seperti lampu lalu lintas kasih Tuhan warnanya apa hijau sudah anak-anak mah taunya Tuhan itu memberi membolehkan membiarkan kayak lampu lalu lintas hijau tapi ada anak yang cerdas semuanya pak kadang Tuhan melarang kadang Tuhan bilang hati-hati diwakili warna kuning tadi merah dan juga warna hijau ada masa Tuhan membolehkan ada masa Tuhan bilang hati-hati ada merah melarang pintar anaknya nah jadi saudara kalau digambarkan seperti itu justru karena Allah cinta makanya dia marah memang berbeda dengan kemarahan kita kemarahan kita seringkali karena jengkel tapi kemarahan Allah itu dari kekudusannya dia tidak bisa menerima hal itu tapi di dalam kemarahannya pun dia delay dan delaynya hampir satu milenium dan ketika sudah berhadapan masih delay lagi dengan sesuatu yang pasti mendilai mereka sunat itu sudah pasti mendilai mereka kalau cuma hujan mungkin mereka bisa nyerang saat hujan tapi sunat itu sangat tidak mungkin mereka melakukan serangan dengan sunat karena itu namanya bunuh diri itu akan sangat sakit sekali pastinya dan sebelum itu pun Tuhan ingatkan lagi kepada pemimpin dan juga tentu saja kepada semua bangsa itu tempat engkau berdiri kudus jadi urusan masuknya mereka ke kota Yiriko itu adalah kekudusan nah maka kita melihat slide selanjutnya saudara bahwa ini adalah satu delay dan kalau kita memperhatikan saudara delay itu kita akan membaca terlebih dahulu dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 5 kita akan baca bergantian Yosua 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saya ayat yang pertama Bapak Ibu mungkin diwakili oleh Pak Daniel Singer juga untuk bisa bisa didengar nanti di Youtube jadi Yosua 6 ayat 1 sampai 5 kita baca bergantian saya mulai dengan ayat yang pertama dalam pada itu Yiriko telah menutup pintu gerbangnya telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk haruslah kamu mengelilingi kota itu ya ini semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja demikanlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya dan 7 orang imam harus membawa 7 sangka kala tanduk domba di depan taput tetapi pada hari yang 7 7 kali kamu harus melilingi kota itu dengan para imam meniup sangka kala apabila sangka kala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangka kala itu maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring maka tembok itu akan runtuh lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan nah ini adalah kita hanya membaca bagian ini saja untuk menunjukkan inilah perintahnya Tuhan kepada mereka maka sudah suruh sunat sekarang suruh keliling delay lagi sudah gak tahu ya dari sunat itu sampai mereka menyerang itu berapa durasinya gak tahu mungkin bisa dua minggu atau mungkin sekitar setengah bulan gak tahu atau mungkin juga bisa sebulan artinya masih ada delay lagi eh sudah ada delay masih suruh keliling lagi sekarang makin dekat makin dekat bukannya makin dekat langsung serang saja keliling dan itu tujuh hari di hari pertama keliling saja satu kali di hari ketujuh sampai tujuh kali dan ini adalah penekanan penekanan tujuh angka tujuh bagi orang Israel itu adalah angka yang perfect dan itu adalah semacam enam hari penciptaan dan tujuh hari hari ketujuh adalah hari istirahat dan hari itulah hari yang kudus yang dikhususkan oleh Tuhan jadi kudus itu artinya adalah dikhususkan jadi saudara ini ada semacam re-creation ada semacam penciptaan kembali untuk menguduskan kota itu dan dikembalikan kepada Allah jadi angka tujuh itu masih lagi masih lagi dipakai untuk menegaskan hey I'm serious with this maka angka-angka sempurna itu dimunculkan padahal mau enam kali mau empat belas kali kan juga kalau Tuhan mau pakai hari pertama juga bisa tapi kenapa kembali diingatkan angka tujuh karena angka tujuh berkaitan juga dengan masa enam hari penciptaan di hari ketujuh itu adalah hari pengudusan dan demikian juga saudara mereka melakukan itu dan mereka melakukan itu di hari yang ketujuh sampai tujuh kali anda bisa bayangkan mungkin orang Israel juga sudah kelelahan kalau kita melihat di dalam Yosua 6 ayat yang kelima belas Yosua 6 ayat lima belas dikatakan tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika Fajar menyingsing lalu mereka melilingi kota itu tujuh kali dengan cara yang sama ini angka ayat lima belas ini kan simple banget tetapi durasi ayat lima belas ini berapa jam dari Fajar menyingsing mereka melilingi yang delapan kali lebih luas daripada satu stadion sepak bola berapa kali saudara itu mereka harus kelilingi dan mereka sambil berkeliling itu dan mungkin juga seluruh orang-orang yang ada di Yeriko itu melihat ngapain orang ini dan mungkin juga mereka meledek mereka karena ternyata bangsa yang menakutkan itu adalah bangsa yang konyol kayak begini kok sampai tujuh kali kekonyolan itu adalah belas kasihan Allah inilah dunia dunia meledek kebaikan Allah dunia meledek belas kasihan Allah sampai hari ini maka sampai hari ini saudara masih hidup kita hari ini orang-orang yang melawan Tuhan pun sekarang mungkin masih hidup bahkan mungkin orang yang melayani Tuhan ada yang mati karena covid ini tetapi saudara ada orang-orang yang melawan Tuhan diingatkan oleh Tuhan sudah lebih dari satu tahun ini tentang covid ini masih melawan juga mirip seperti AIDS mirip seperti sivilis begitu sivilis dapat obat mereka liar karena sekarang ada obatnya mungkin di seratus tahun pertama mereka takut-takut tapi setelah itu gak takut lagi dan kita sudah lihat kalau kita mau mundur ke belakang lagi bagaimana sejarah kesabaran Allah di jaman Methusalah sebelum peristiwa airbah Methusalah itu artinya apa? met dan salah met itu met maut kematian salah itu dikirimkan artinya apa? kalau Methusalah mati maut dikirimkan dan Methusalah mati 969 tahun dan 969 tahun hampir 1 milion itu manusia tidak bertobat juga sisa Nuh dan keluarganya 8 lihat ya Allah itu sejarah mercy sejarah belas kasihan sejarah anugerahnya itu dari PL sampai hari ini dan sampai nanti kedatangan yang kedua itu adalah sejarah belas kasihan dan anugerah Tuhan kita hanya bisa kadang-kadang kita hanya ngomel-ngomel kenapa begini? kenapa begini? kenapa begini? kita lupa belas kasihan Allah yang begitu besar ini sampai hari ini Tuhan masih berbelas kasihan terhadap kita dan kita kembali ke Yeriko bagaimana Tuhan masih juga mendilai tetapi kalau kita juga melihat saudara dalam peristiwa masuknya mereka ke Yeriko ini kita juga melihat selalu kita melihat kasih karunia ketika itu kita melihat peristiwa di dalam Nuh dalam Bahteranuh ada penghukuman Tuhan ada belas kasihan ada anugerah kepada Nuh dan keluarganya di dalam peristiwa Sodom kita melihat kemarahan Tuhan terhadap dosa orang-orang Sodom dan Gomorrah tapi kita melihat ada belas kasihan Tuhan terhadap Lot istrinya tapi istrinya kemudian gagal dan kedua anaknya perempuan tetapi lihat sudah mendapatkan belas kasihan dua anak perempuan Lot yang dikelilingi oleh kebiasaan kebiasaan orang Sodom memiliki orientasi sosial yang mengerikan karena mereka tidur dengan ayahnya dan dari tidur dengan ayahnya itu muncul dua bangsa pemberontak salah satunya adalah Moab tetapi lihat Moab itu bangsa yang bejatnya luar biasa tapi tetap ada kasih karunia Tuhan maka disitu muncul ada Ruth dan kemudian nanti dia menjadi nenek moyang dari Daud selalu ada belas kasihan selalu ada belas kasihan itulah pesan dari Alkitab Tuhan itu murka karena kekudusannya tapi tetap dia tunda delay hukumannya untuk memberi kesempatan memberi waktu kepada kita tetapi tidak banyak orang berespon dan kita juga melihat sodara di dalam peristiwa jatuhnya Yeriko ini ini menjadi katu kisah yang terkenal bahwa tetap ada belas kasihan yaitu terhadap siapa terhadap Rahab kita lihat kembali sodara di slide jadi kita melihat sodara ada satu pengudusan kota jadi kembali dulu sorry pengudusan kota jadi keturunan ham itu keturunan mesum tetapi sodara ada yang diselamatkan itu Rahab ketika saya membaca kisah mengenai Rahab ini dan membandingkan dengan ulangan 18 tadi yang kita sudah bahas mereka itu maaf ya hampir siapa dan apa saja dia tiduri pertanyaannya buat apa pelacur saya gak mengerti ini betapa ini sudah sampai puncaknya titik piknya itu titik puncak kemarahan Tuhan terhadap kebejatan moral mereka dan di tengah kebejatan moral mereka soal seksualitas yang diselamatkan justru adalah pelacur yang bermasalah dengan seksualitas jadi esensi utama inti utama dosa mereka tetapi yang ditebus juga adalah orang-orang yang melakukan dosa itu dan salah satunya adalah Rahab dan Rahab adalah seorang maafin seorang pelacur inilah belas kasihan Tuhan kepada kota itu kepada bangsa itu tapi mereka tidak mau taat kepada Tuhan dan kita melihat saudara bahwa ternyata bukan hanya Rahab seorang diri yang diselamatkan kalau kita lihat dalam Yusua 6 ayat 23 dalam Yusua 6 ayat 23 dikatakan malu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya ibunya saudara-saudaranya semua orang yang bersama-sama dengan dia bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel ini berarti ada sekelompok orang tidak tahu berapa puluh atau juga mungkin berapa ratus orang dari Rahab ini berarti bahwa maafkan dari seorang pelacur pun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia untuk memiliki keturunan dan Rahab adalah nenek moyang dari Yesus kita melihat di dalam kitab Matius dalam kitab Matius ada silsilah disitu kita melihat ada nama Rahab disitu nah maka saudara kita melihat bahwa belas kasihan Allah bukan hanya Rahab diselamatkan bahkan dia mendapatkan kesempatan anugerah dari Allah dimana nantinya juru selamat dunia ini lahir yang kita akan bahas itu di bulan ke depan nah jadi saudara kita melihat belas kasihan Allah yang begitu besar dan mengapa saudara ya mengapa orang Israel dipakai oleh Tuhan kita lanjut lagi ulangan 9 dan yang kelima dalam ulangan 9 dan yang kelima dikatakan bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu kau masuk menuduki negeri mereka tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yang ini Abraham Isaac dan Yaakub jadi saudara kalau orang-orang Israel ini disuruh oleh Tuhan untuk masuk ke sana itu bukanlah karena kebaikan mereka dan hal yang sama kalau kita diminta melayani ini dia jangan GR bukan karena kita lebih baik daripada orang lain tapi karena belas kasihan Tuhan itu terjadi pada kita terlebih dahulu lalu kita bisa menghayati belas kasihan itu dan kita menginginkan bahwa belas kasihan Tuhan itu juga nyata kepada banyak orang tetapi saudara kita melihat belas kasihan Tuhan dan cara Tuhan memberikan belas kasihan tidak semua orang setuju dengan cara Tuhan contohnya kalau kita melihat dalam Yohanes 3.16 dalam Yohanes 3.16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal jadi Allah kasih dan cara Allah mengasihi adalah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal tetapi perhatikan ayat itu mengatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa itu berarti ada yang tidak percaya dan tidak percaya itu binasa padahal sudah dinyatakan cinta Allah menyatakan cinta tapi dunia mengatakan gue gak butuh cinta kayak gitu pakai cara yang lain gak usah pakai cara yang gitu gak suka cara seperti itu dan inilah yang terjadi maka ketika kita mengabarkan kabar baik itu kepada orang maka juga kita harus menyatakan satu konsekuensi tentu saja bukan dengan sikap sok-sokan kalau mati masuk neraka bukan seperti itu juga tetapi kita harus menyatakan satu konsekuensi dan sebetulnya penghukuman itu sudah terjadi pada orang-orang berdosa kalau kita perhatikan kenapa dunia yang tanpa Tuhan juga tidak bahagia juga dunia ini sudah tidak ideal lagi saudara untuk menjadi tempat bersuka cita itulah yang saya bahas besok dalam PD malam mengapa harus ada penembusan suka cita karena dunia ini tidak ideal lagi untuk bersuka cita maka kita harus mengalami satu suka cita yang dari Tuhan itu sendiri nah saudara dunia ini sudah tidak ideal dengan suka cita dunia ini penuh dengan dosa dan kita melihat bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan kabar baik namun juga sekaligus ada konsekuensi ketika kabar baik itu tidak diterima oleh orang seringkali saudara kita mengabarkan satu sisi saja kebaikan Allah kebaikan Allah itu dapat terlihat dari mana dapat terlihat dari banyak lagu-lagu zaman modern yang begitu memandang Allah itu begitu ringannya engkau Allah yang cinta engkau selalu ada bersama dengan aku engkau lah segalanya bagiku oke itu juga benar tetapi mana pesan berikutnya mana pesan penghakiman itu mana pesan kemarahan Allah itu itu dua-duanya harus diberitakan maka kalau kita hanya memberitakan kebaikan Allah pasti orang akan remehkan Allah tapi kalau dua-duanya bahwa Allah yang baik itu Allah yang panjang sabar itu Allah yang mendilai itu adalah Allah yang membatasi waktu sampai pada akhirnya sampai kita tidak bertobat kita mati atau dunia ini berakhir maka mereka akan binasa nah jadi saudara dua pesan ini ada dan inilah yang kita hadapi sudah di dalam dunia ini kalau tadi kita melihat dalam kasus sivilis kita juga melihat dalam kasus AIDS misalnya dan kita juga mundur lagi ke belakang dalam kasus ini dalam Yiriko ini juga mundur lagi ke belakang dalam kasus Sodom kita mundur lagi ke belakang dalam peristiwa airbah adalah sejarah kebaikan Allah kebaikan Tuhan dan dari airbah itu kemudian ke zaman Sodom kemudian ke zaman Yiriko kemudian Kristus turun dan sekarang di zaman sekarang ini saudara bagaimana atau seperti apa dunia yang sedang kita hadapi mari kita melihat beberapa gambar berikut ini pernah lihat ini saudara ini satu buku yang hampir saya kasih ke anak saya karena anak-anak saya suka Lego sehingga ternyata mereka membuat yang namanya The Brick Bible The Brick Bible ini adalah apa adalah Alkitab bergambar tapi gambarnya pakai Lego wah karena anak-anak saya suka Lego saya hampir beli cuman ketika melihat siapa yang bikin Lego itu yang kemudian difoto oleh fotografer yang namanya Elbe Spurling dan dia adalah seorang transgender dan karena orientasi seksualnya ya maka dia membuat Alkitab Lego itu dengan orientasi seksualnya maka untuk anak-anak saudara dia kasih beberapa gambar yang saya tunjukkan disitu pantes gak hubungan seksual dimunculkan melalui Lego itu dan diberikan kepada anak-anak dan yang paling akhir itu saudara itu adalah antara Yonatan dengan Daud kan Daud itu kan dan dia itu kan Yonatan kan ciumannya itu kan ciuman orang Palestina orang sana kan cipika-cipiki itu biasa dan itu sepersahabatan tapi kan itu dianggap sebagai apa ini yang menunjukkan mereka itu homoseksual maka dimunculkan seperti ini dan ini untuk anak-anak lanjut lagi kita juga kita juga melihat di beberapa negara sudah ada yang namanya gender neutral restrum kita sudah melihat ini terjadi dimana-mana kita juga lihat gambar berikutnya ini adalah salah seorang tokoh yang memunculkan kebebasan di dalam seksualitas ini adalah Ellen DeGeneres nah saudara di hari-hari ini ketika kita mencoba berbicara melawan mengenai LGBTQ lesbian gay dan seterusnya Q nya queer yang aneh kita bisa kena sangsi hukum bayangkan yang dulu dikutuk oleh Allah sekarang orang-orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Jericho itu sekarang punya landasan hukum sehingga orang yang mengkritik bisa kena band maka mungkin kalau ini disiarkan di Youtube kalau ada yang melaporkan kalau ada yang entah bagaimana caranya mungkin gak bisa muncul di Youtube tetapi ya sudah lah kita harus berhadapan dengan hal ini kalau gak muncul di Youtube mau diapain lagi kalau ada yang melaporkan biasanya ini sifatnya delik aduan kalau ada yang mengadukan kalau gak ada ya sudah tetapi saudara at least minimal hari ini sekarang baik yang disini maupun yang di rumah kita belajar melihat bagaimana dunia sedang kita hadapi dosa terulang lagi dosa terulang lagi bahkan sudah ada legitimasi hukumnya sehingga kita sudah melihat beberapa kasus seorang pendeta ya berkotbah tentang hal seperti ini langsung kena suh atau mendapatkan sangsi hukum ada seorang pembuat kue yang tidak mau untuk hal-hal seperti ini saudara langsung kena suh atau kena dakwan hukum lanjut lagi kita melihat saudara sekarang adalah jamannya dimana kita justru harus coming out kita sudah melihat beberapa kasus saudara termasuk kalau kita lihat amerikas gotelen yang tahun ini dalam audisinya ada salah satu kelompok penyanyi kalau Simon Cowell itu kan membuat grup boy band namanya One Direction mereka yang audisi ini mengatakan another direction other direction karena apa? karena direction mereka sudah berbeda mereka menjadi the first gay boy band mereka ingin seperti itu saudara dan ini adalah sekarangnya zaman coming out dong gak usah malu-malu lagi dong coming out dan kita juga melihat yang berikutnya saudara yang berikutnya bahkan sampai anak-anak buku-buku anak-anak kita melihat saudara yang kiri adalah Gal and Noah's daddies karena dia punya dua ayah karena ayahnya adalah homoseksual yang kiri yang kanan itu adalah Heather has to mamis karena ibunya sudah dua maka zaman ini saudara parenting itu tidak harus antara ayah dan ibu bisa ayah dan ayah atau ibu dan ibu karena mereka gay atau lesbian dan hal seperti ini sudah diajarkan sampai anak-anak dan hari ini saudara sudah ada legalitas hukumnya maka kalau pun saya ngomong seperti ini kalau ketahuan mungkin juga bisa disu atau dituntut karena melarang hal seperti ini di Indonesia masih malu-malu tapi tidak dengan di internet dan di luar negeri internet Indonesia sudah ada transaksi gay-lesbian dan seterusnya dan yang juga tentu saja yang heteroseksual dan seterusnya bahkan sudah aduh saudara saya gak tahu mesti ngomong apa lagi inilah dunia yang sedang kita hadapi dan sejarah terulang dan manusia tidak bertobat dan yang terakhir maka saudara jangan mengundang penghakiman Tuhan dengan mentoleransi dosa dunia ini sudah mentoleransi dosa dan ketika kita diam saja kita sedang ikut-ikut mentoleransi dosa dan herannya kita masih hidup berhadapan dengan kekudusan Allah seperti itu maka disinilah kita kembali melihat Allah yang mendelay kita melihat Allah yang masih berpanjang sabar kita masih melihat Allah yang masih berkasih karunia dan dalam dua tahun belakangan ini saudara hampir dua tahun belakangan ini Tuhan kasih peringatan lewat COVID-19 masih juga gak bertobat masih juga berkeras mau tunggu berapa lama lagi kita tidak pernah tahu saudara apakah akan ada obat COVID-19 dan sudah berapa banyak orang mati karena COVID-19 dan apakah ini tidak menggentarkan kita lalu kita bilang Tuhan jahat Tuhan sabar dan dia bukan jahat dia menantikan pertobatan mu pertobatan kita pertobatan dunia ini dan dimana kita sebagai gerejanya diutus untuk menyatakan apa yang pernah dinyatakan Allah melalui peristiwa airbah melalui peristiwa Sodom dan Gomorrah melalui peristiwa jatuhnya tembok tembok jeriko dan melalui COVID-19 ini di dunia kita sekarang kita sedang diajak oleh Tuhan untuk menyatakan belas kasihan tapi sekaligus ketegasan Allah ketidak sukakannya akan dosa mari kita berdoa mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan untuk minta kepada Tuhan what must I do Lord apa yang saya harus lakukan kepada dunia ini melihat dunia yang tidak kunjung bertobat berdoa dalam hati masing-masing untuk melihat meminta kepekaan dari Tuhan untuk melayani Tuhan melayani dunia ini membawa dunia ini kepada Tuhan Ya Tuhan kami bawa dunia ini kepada Engkau Tuhan dimana kami adalah imam imam yang menjadi imam untuk mewakili kehendak hatimu dan dunia ini kami adalah imamat yang rajani seperti imam-imam di jaman PL dulu kami memiliki fungsi yang sama untuk menjadi imam membawa kabar kemurkaanmu tapi sekaligus belas kasihanmu kepada dunia ini dunia yang tidak mengalami perubahan bahkan sekarang makin difasilitasi bahkan sekarang punya legalitas hukum untuk berdosa Ya Tuhan kami tidak habis pikir inilah dunia ini dan kami sekarang hidup di dalam dunia ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dan kalau kami tahu apa yang harus kami lakukan bila kami melakukannya dengan sungguh-sungguh karena mungkin kami akan dilawan oleh dunia ini mungkin akan dianggap konyol seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel di zaman Yusuf dianggap konyol bahkan kau dengan sengaja mendelay sesuatu dengan sesuatu yang sudah pasti tidak mungkin bisa dilakukan dengan sunat dari situ kami juga belajar kami sendiri harus mengerti kekudusanmu menghidupi kekudusanmu dan disitulah kami sadar bahwa salib Kristus bukan hanya melakukan penebusan dosa namun juga pengudusan hidup kami dan biarlah hidup kami terorientasi kepada kekudusanmu Tuhan walaupun kami sadar kami masih sangat lemah tapi biarlah Tuhan di dalam kejatuhan kami kami kembali kepada engkau ajari kami untuk tidak menikmati dunia ini dan ampuni kami kalau sekarang ini kami justru sedang menikmati dunia ini makanya kami tidak bersuara kepada dunia ini karena kami salah satu penikmatnya kami salah satu orang-orang yang harusnya dibinasakan itu bahkan setelah kami melihat mengalami belas kasihanmu seringkali kami main-main dengan hal itu oleh sapa itu tolong kami Tuhan sungguh-sungguh berilah belas kasihanmu kepada gereja ini Tuhan kepada gereja mu di dunia ini kepada kami sebagai pribadi dan tegaskanlah dalam diri kami apa yang kami harus kerjakan Tuhan melayani engkau kepada dunia ini terima kasih Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin